Selamat datang di channel Hapit Media TV Jika sebelumnya di HP Samsung teman-teman tidak bisa disentuh layar Atau layar HP Samsung teman-teman hang atau ngeblank Dan tentunya layar HP Samsung teman-teman tidak bisa dimatikan karena ngeblank atau ngehang Nah disini saya akan bagikan cara untuk mengatasi HP Samsung tidak bisa disentuh layar dan tidak bisa dimatikan Oke untuk cara mengatasi apabila HP Samsung kita tidak bisa disentuh dan tidak bisa dimatikan Nah disini untuk cara mengatasinya kita lakukan restart paksa pada HP Samsung kita ya Nah untuk melakukan restart paksa pada HP Samsung kita Nah disini untuk caranya kita tekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan Seperti ini sampai HP Samsung kita merestart atau memulai ulang ya Dan jika sudah seperti ini disini kita tunggu saja proses restart atau mulai ulang HP Samsung kita Nah disini perlu teman-teman ketahui untuk penyebab kenapa HP Samsung kita tidak bisa disentuh dan tidak bisa dimatikan Nah itu penyebabnya adalah mungkin HP teman-teman terkena air sehingga menyebabkan HP Samsungnya tidak bisa disentuh ya Dan untuk penyebab kedua kenapa HP Samsung kita tidak bisa disentuh itu disebabkan oleh penyimpanan di HP Samsung kita sudah penuh ya Nah kalau penyimpanan di HP Samsung kita sudah penuh itu bisa menyebabkan HP Samsung kita ngeheng atau ngeblank tidak bisa disentuh ya Dan disini saya akan coba tunggu proses restart HP Samsung saya sampai selesai Dan disini juga saya sambil percepat video ini agar tidak memakan banyak waktu ya Nah disini bisa teman-teman lihat sekarang untuk HP Samsung saya sudah bisa saya sentuh dengan normal seperti biasa ya Jadi apabila HP Samsung teman-teman tidak bisa disentuh teman-teman lakukan restart paksa HP Samsung teman-teman dengan cara yang sudah saya bagikan tadi Oke teman-teman itu dia tadi cara mengatasi HP Samsung tidak bisa disentuh layar dan tidak bisa dimatikan Sekian dan terima kasih Terima kasih